Bagaimana persiapan timnas Indonesia jelang menghadapi Australia selasa besok? Kita simak laporan salam rahmat dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Salam selamat sore, menu latihan apa yang diterapkan pelatih Shin Taeyong sore hari ini dalam pantauan Anda? Ya, Rizka, hingga saat ini berbagai persiapan ini sejatinya masih terus dilakukan. Jelang laga pertandingan Indonesia melawan Australia yang memang akan digelar besok. Besok, yakni di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Di badan antinya jelang laga tersebut, timnas Indonesia ini memang akan berlatih begitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang akan dimulai pada pukul 19.20 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk timnas Australia, ini berlatih pada pukul lebih dulu di pukul 18.00. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan, memang bahwa untuk penerapan sesi latihan, ini belum bisa dibeberkan sekarang begitu, Rizka dan juga pemirsa, bahwa memang ini sifatnya masih sangat rahasia dan bahkan untuk media pun, ini hanya diperkenankan untuk mengambil gambar saja ketika nantinya jelang latihan begitu yang akan berlangsung pada pukul 19.20 waktu Indonesia bagian Barat. Namun yang dapat kami informasikan kepada Anda, Rizka dan juga pemirsa, bahwa memang dari lima pemain Indonesia yang nantinya memang akan diproyeksikan begitu untuk membela dan juga untuk memiliki juga kemenangan begitu untuk melawan timnas Australia, ini memang ada sejumlah pemain yang memang digadang-gadang akan menjadi tampil maksimal begitu, seperti diantaranya Witan Sulaiman, lalu juga ada Nathan, Jai Idzes, Martin Paes, dan juga Ragnar Orat Mangun, ini diprediksi juga akan memperkuat timnas Indonesia. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa dari pertandingan sebelumnya, Indonesia melawan Arab Saudi yang berlangsung pada Jumat pekan lalu, ini berhasil imbang begitu, dan ini menempatkan Indonesia di posisi keempat dengan perolehan satu poin. Sementara untuk timnas Australia ini berada di posisi kelima dengan tidak memiliki poin. Kalau kita melihat ke belakang begitu, Rizka dan juga pemirsa baik untuk head-to-headnya, ini timnas Australia dan juga Indonesia sudah bertemu sebanyak 19 kali, lama aja begitu, dan memang dari pertemuan tersebut, ini 15 kali pertemuan berhasil dimenangkan oleh timnas Australia dengan 3 poin seri, dan juga satu kemenangan ini berhasil direbut oleh Indonesia pada 30 Agustus tahun 1981 lalu. Meskipun di atas kertas ini timnas Australia ini jauh lebih diungkulkan dibandingkan dengan timnas Indonesia, namun kita tentu sama-sama berharap agar timnas Indonesia ini mampu tampil maksimal dan juga tampil lebih leluas dan juga tampil all out tentunya di babak kualifikasi Piala Dunia yang memang akan digelar pada hari esok, kita sama-sama ramaikan stadion utama Gelora Bung Karno. Rizka. Ya terima kasih, salam rahmat melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.